Intro Bersuka citalah dalam mengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersama saya Ella, demikian weekly news minggu ini. Hadirlah ibadah raya minggu yang diadakan pada tanggal 24 Mei 2015. Ibadah ini akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Kalau kau biarkan hatimu bermasalah, kalau kau biarkan hatimu penuh dengan luka, penuh dengan kecewa dan pahit, masa depanmu akan terkenal. Bahwa orang benar sekalipun kita bisa tetap jatuh dalam dosa. Dengan kata lain, ketika kita tidak siap, ternyata Inggris itu hantam kita, masuk dalam celah kita, dan kita dibuat luluh lantah di situ. Untuk melewati jalan sesak sempit ini, kita harus belajar mengenal jalan. Dan ketika kita belajar mengenal jalan, jiwa kita dikuduskan. Kita praktekkan itu dengan mengamalkan kasih persaudaraan, jiwa kita semakin dikuduskan. Ibadah GWI Suropati I bertempat di Men Armet I, Jalan Panglima Sudirman, nomor 14, Rampal, Malang. Ibadah pertama pada pukul 7 pagi, ibadah kedua pada pukul 9.30 pagi, dan ibadah ketiga pada pukul 5 sore. Ibadah Suropati II bertempat di Hotel Savana, Jalan Lejen Sutoyo, nomor 32, Malang. Ibadah pertama pada pukul 8 pagi, dan ibadah kedua pada pukul 10.30 siang. Hadirilah ibadah doa malam worship night yang diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam yang bertempat di Men Armet I, Jalan Panglima Sudirman, nomor 14, Rampal, Malang. Ibadah ini akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan dari Jakarta dan Bandung, dan juga disertai Kavibrik untuk kita berfilosif. Ajak semua keluarga, saudara, dan sahabat Anda untuk lebih intim dengan Tuhan dan memperarat satu dengan yang lain sebagai keluarga besar GBI Suropati. Hadirilah seminar akhir jaman pada hari Sabtu 30 Mei 2015, pukul 5 sore. Seminar dengan tema Rahasia Krisis Keuangan 7 Tahunan akan dilayani oleh PDP Aruna Wiriolukitau, hamba Tuhan yang dipakai untuk menikapkan rahasia akhir jaman. Penghancuran bayi cuci pertama Salomo oleh Nebukadnesar tahun 586, tangganya 9 bulan af. Penghancuran bayi cuci kedua oleh Jindratitus Anak Kaisar Veswapian Juli tahun 70, tangganya 9 bulan af. Kalau Anda ngeliti sekultur mereka, gampang ternyata. Akitab bener, kita bukan anak gelapan. Untuk tempat dan informasi selengkapnya, saudara bisa dapatkan di Ibadah Raya Suropati 1 dan Ibadah Raya Suropati 2. Kulde Kulde keempat akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2015. Bertempat di kawasan wisata air terjun coban Rondo Batu dan kawasan berbelanja Dewi Seri. Untuk harga tiket Rp25.000 per orang, sudah termasuk makan siang, snack, dan tiket masuk ke kawasan wisata. Dapatkan juga kesempatan untuk memenangkan doorpress menarik berupa 2 buah handphone, 5 kompor gas, 5 blender, 5 setrika, dan hadiah menarik lainnya. Segera daftarkan diri saudara karena tiket dan tempat terbatas. Untuk pendaftaran paling lambat, pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2015. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah weekly news untuk Minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat melihat di Warta Grecia, atau saudara dapat menghubungi di nomor telepon 327.000. Saudara juga dapat melihat di website kami di www.gbisurapatimalang.com atau di Facebook kami gbisurapatimalang.com Bersama saya Ella, tetap semangat dalam Tuhan, supaya peripat gandaan mujizat di tahun AINHE ini dibukakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!